Jaman sekarang siapa sih yang gak kenal Google dan Facebook? Dua brand ini nih yang pasti gak luput dari keseharian kita. Dan kayaknya gak mungkin deh buat gen Z hidup tanpa Google dan Facebook. Karena brand ini bikin hidup kita terasa lebih mudah. Google yang bantu kita sebagai mesin pencari segala hal. Dan Facebook yang bantu kehidupan sosial kita. Tapi seiring perkembangan teknologi, siapa yang bakal lebih sukses dan bertahan di era sekarang? Nah, episode kali ini kita akan cari tahu siapa yang lebih unggul antara Google dan Facebook. Sebelum itu, Fathulu, kalian tim Google atau tim Facebook nih? Komen di bawah ya. Google didirikan oleh Larry Batch dan Sergey Brin pada tahun 1988. Saat keduanya merupakan mahasiswa PhD dari Stanford University di California, Amerika Serikat. Pada saat itu, mesin pencari konvensional tidak memperdulikan ada berapa banyak pengguna yang menggunakan halaman mereka. Dan tidak ada daftar laman yang mengandung kata pencarian yang paling banyak dicari oleh pengguna. Nah, maka dari itu, Google dibuat dengan Patch Rank System. Atau sistem ranking berdasarkan website yang paling relevan dan populer yang muncul paling utama di pencarian Google. Oh iya, nama Google juga berawal dari kecelakaan saat mengeja kata Google yang berarti angka 1 yang diikuti oleh 100 angka 0. Nama ini diambil untuk menjelaskan misi Google sebagai gudang informasi yang tak terbatas di internet. Dan sekarang, Google menjadi mesin pencarian utama di internet yang bikin kalian gak asing dengan kalimat. Cari aja di mbak Google! Produk dari Google juga banyak banget. Mulai dari Google Plus, Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, bahkan Android yang kalian pakai. Sama halnya dengan Facebook, Mark Zuckerberg dan teman-temannya, Eduardo Saverin, Andrew McCallum, Dustin Moskovich, dan Chris Hughes, mereka adalah mahasiswa Harvard saat mendirikan Facebook sebagai jejaring sosial pada tanggal 4 Februari 2004. Namun, seiring berkembangnya Facebook, hanya nama Mark Zuckerberg yang lebih dikenal. Facebook awalnya hanya digunakan untuk mahasiswa Harvard, lalu berlanjut digunakan oleh kampus lain dan juga sekolah. Karena kepopulerannya, pada tahun 2006, umur 13 tahun sudah diperbolehkan menggunakan jejaring sosial loh. Hingga pada tahun 2009, Facebook menjadi jejaring sosial paling aktif di dunia dengan 500 juta pengguna. Dan pada tahun 2010, Facebook menghasilkan 41 bilion dolar Amerika. Wow! Hingga saat ini, Facebook berada di ranking ketiga perusahaan internet terbesar setelah eBay dan Google. Brand Facebook pun beragam, dari WhatsApp, OZIO, Oculus VR, WebCryptons, Lightbox.com, dan Instagram. Menurut Alexa, Google merupakan website yang paling banyak digunjungi di dunia. Nggak diragukan lagi, Google emang salah satu brand yang keren banget. Tapi, Google berada di bawah pengawasan karena dugaan pelanggaran privasi yang dialami oleh para penggunanya. Begitu juga dalam Facebook dikarenakan kepemilikan dan eksploitasi konten pribadi pengguna Facebook. Ngomongin mesin pencarian, pasti Google rajanya. Tapi, kalau jejaring sosial, saat ini Facebook juaranya. Karena Facebook memiliki pengguna yang lebih banyak. Tapi, Google Plus juga punya keunggulan loh. Yaitu tampilan yang rapi, dapat mengirim file berukuran besar, dan juga berbagi file. Google juga punya keunggulan mengirim foto dengan resolusi besar yang penting banget nih buat pekerja media. Google dapat menyimpan file lebih baik dibanding Facebook Messenger yang dapat menghilangkan pesan-pesan lama. Hmm, ini nggak bagus banget buat kebutuhan bisnis. Facebook juga memiliki iklan yang mengganggu. Sedangkan Google sudah mengatur iklan menggunakan AdSense ke website yang lain. Karena sejak awal, Google sudah memutuskan untuk tidak meletakkan iklan di mesin pencariannya seperti Yahoo, Bing, atau mesin pencari lainnya. Walaupun keduanya baik untuk bisnis, Google tetap lebih baik daripada Facebook. Sedangkan untuk jejaring sosial, Facebook yang paling banyak digunakan di dunia. Dan yang pasti, semua pengguna internet memiliki akaun Google dan Facebook dan menganggap mereka sama pentingnya. Hmm, tapi kalau untuk masa depan nanti, siapa ya yang jadi juaranya?